Kalim gak ngomongin Rahel Dia berteman sama perempuan aja Gak boleh, cemburu Gue aja yang biayin laki-laki Gak pernah laki-laki gue kekang sedikitpun Walaupun pada kayak sundel Pada kayak bajing lonca Aduh Lagi netizen kalian smart dikit Jangan katanya, katanya, katanya Mulai di tiktok Tuh pada yang suka komen-komen Siapa sih, akun-akun siapa tuh Perempuan-perempuan Aduh, aku shock banget Abis ngeliat Twitter gini-gini Kalian belum tau kebenarannya Kalau si Ziza ngelaporin kalian loh Baru tau rasa Untung tuh anak diem-diem baik Kalau gue jadi Ziza Gue datengin Rahel, gue tabok mulutnya Abis itu gue injek tangannya Lu ngapain bikin-bikin story kayak gitu Kan yang selingkuh lu Guys Salim sama Ziza itu Sebelum Salim sama Rahel Salim sama Ziza duluan udah dari Jauh-jauh Sebelum sama Rahel Abis itu Sama Rahel Setelah gak jadi Ziza sama Salim Ya mereka berkawan Pacaran lah sama Rahel Ya mereka berkawan Apa salahnya? Kok cemburu? Gue percaya Rahel Lu mah percaya deh sama Rahel sana Mudah-mudahan lu Kayak sama dia Kalau gue ngomong Apa yang gue tau? Karena gue tau banget Zaman dulu banget Gue sempet tanya sama Il Il itu Awal-awal si Rahel pacaran sama si Salim Gue bilang gini Il itu bukan dia dulu Pernah jalan sama Ziza? Iya sekarang pacaran sama Rahel Berarti kan itu udah zaman dulu Udah zaman dulu Udah zaman dulu Kalian jangan asal loh Jangan asal-asal Apa? Ikut-ikutan Jangan asal tuding-tuding orang Jangan asal-asalan gitu Lagi jangan percayalah sama Rahel Rahel aja waktu Gue gedeg sama dia Iya Kenapa? Gue sih masih gedeg sih sebetulnya Marahel Karena dulu kasus Kasus covid Gue inget betul Gue di karantina Tujuh hari Dia melenggang kangkung Abis dari luar negeri Gak karantina Cuman bayar doang Itu sih gue kesel banget Sebetulnya Karena dia waktu itu Alasannya karena punya anak Lah gue juga punya anak Tapi gue ikut wajib militer Di karantina Lagiin Rahel banyak dramanya Udah ah Gue gak mau bahas anak kecil Dan anak kecil itu Rahel anak kecil Ziza anak kecil Semua anak kecil Gue udah 38 tahun guys Gue ini mau live itu tuh Mau live TikTok tuh mau santai-santai Mau santai-santai Karena udah lama Gue gak live Udah ada kali 5-6 6 hari gue gak live Kalian mau tim Rahel kek Kalian mau tim Ziza kek Kalian mau tim siapa Terserah Tapi kalo kalian tanya gue Dan gue udah jawab Ini menurut gue Yang gue tau Bukan yang gue karang Ya Kalian tim Rahel silahkan Kalian tim Ziza silahkan Kalian tim Arhan silahkan Tim siapapun silahkan Gak bakal bawa gue Jadi menuju kekayaan juga Emang kalian kalo ngetim-ngetim gitu Jadi apa? Jadi Dijadiin sodara? Kan enggak Rahel tuh pemabok sayang Tuh tim Rahel nih Gue kasih tau yang tim Rahel ya Dia tuh pemabok Terus kalo mabok tuh Kayak orang kampung Sumpah Gue liat sendiri pake mata kepala gue sendiri Sampai kebalik-kebalik di meja Kalo kalian tanya gue Kalo gue udah jawab Kan jangan sakit hati Karena yang gue liat Itu yang gue omongin Bukan katanya Lagian Rahel sama Salim itu kan Masih pacaran guys Belum menikah Biarin aja Mau punya cewek satu kek Mau punya cowok dua kek Si Salim juga mau punya cewek satu kek Mau punya cewek dua Biarin orang mereka kan cuman pacaran Kalo kalian heboh Nah tim ora urus bagus Mendingan gak usah ngurus Lagian si Rahel juga Lebay banget Harusnya gue live ini ya Harusnya gue live sekarang nih Gue ngebahas liburan gue loh Ini gara-gara kalian nih Gue jadi ngebahas anak kecil nih Gue jadi bad mood Sumpah Gak mau cerita gue Videonya Video itu video lama Tau Itu video lama banget Kalo kalian zoom itu Video lama banget itu Berapa hari di Belanda Empat hari Keputusan MK gimana Gue gak baca berita Selama liburan tuh Gue gak baca berita Jarang main handphone Ini baru sekali aja nih Gue main handphone nge-live nih Gue gak baca 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 deh ngapain nanti rusak lho dek liburan sama siapa nah ini enak kan pertanyaannya begini liburan sama anak-anak adek rusak nak rusak itu rusak rusak bener rusak jam berapa di Belanda hampir jam setengah 2 jam 2 ayyuka um um selamat menikmati